Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di game Planet Zoo dan kali ini gue akan mainin Planet Zoo dengan mode franchise mode sebelumnya gue pernah bikin, terakhir itu tanggal 7 waktu di open beta cuman ternyata itu gak bisa lagi ya, gak bisa lagi di load jadi kita memang benar-benar harus memulai baru dan kali ini kita akan bikin, kita akan survive lagi di franchise mode jadi kita akan bikin-bikin, bangun-bangun, dan juga mengatur strategi manajemen dan kita menjadi pemilik dari atau manager dari Zoo kita disini sudah ada, sebenarnya gue udah buat disini, ini namanya Indonesia Zoo karena sebelumnya gue kira itu, gue bakalan bisa lanjutin yang franchise yang udah gue buat sebelumnya tapi karena ternyata gak bisa di load, jadi kita akan bikin bikin baru lagi so kita langsung aja, disini ada Indonesia Zoo dengan 800 kredit oke, kita langsung New Zoo disini kita akan lanjutkan di Graceland ya, seperti kemarin kita akan bikin habitatnya di Graceland dan kita akan main di Graceland dan tepatnya di Afrika so kita langsung menuju ke Afrika oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Afrika dan kali ini kita akan mulai perjalanan princess kita apakah di episode pertama ini bakalan berhasil atau enggak tapi gue udah belajar dari sebelum-sebelumnya dan juga gue liat video-video dari teman-teman yang lain yang mainin franchise ini yang main planet Zoo dan gue akan belajar dari itu gue akan coba survive dan melakukan yang terbaik di awal episode oke pertama-tama gue akan bikin petnya dulu gue akan bikin petnya setelah petnya jadi nanti gue akan bikin kandangnya gue langsung bikin aja kandangnya jadi gue akan bikin langsung ke intinya terserah aja mereka gue gak peduli mereka mau jalannya jauh atau gimana gue gak peduli jadi kita langsung aja gue kurangin sedikit disini kurangin sedikit kemudian gue akan bikin sedikit isi 2 seperti ini jadi ini gue akan bikin sama persis yang terakhir gue bikinnya dan itu juga sebenarnya sih gak terlalu bagus-bagus amat gak terlalu besar-besar amat cuman gue merasa percaya diri sih kemarin sama itu bakalan berhasil hanya hanya ternyata gak bisa di diluat lagi nah itu dia yang jadi masalah gak terlalu besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar-besar oke jadi gini ya gue buat jadi ini gue buat lingkaran jadi nanti jawabannya ada di bawah di tengah sini jadi kayak mengelilingi kayak gitu sebenarnya ini agak kecil sih tapi semoga berhasil semoga work ya jadi gua akan coba lagi dan gua akan selesaikan gua akan bikin barriernya langsung di tengah terus mungkin di sebelah sini gua akan bikin fasilitinya fasilitinya Oke semoga enggak keluarannya enggak terlalu banyak Oke kita langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri cara buatnya dan bagaimana gue buatnya ya Terima kasih telah menonton 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 Komentar komentar Soalnya ada di video gue yang Waktu open beta itu Ada beberapa Kommentare Ya gua tau Gua akan isi disini Itu Bagaimana kalau kita isi dengan kita isi dengan werewolf ya mana sih werewolf wolf um mana sih Hippo Tatamo Sima Lion Brown Braille Bagaimana kalau crazy PR tapi enggak cocok juga sih greater gab Boss kelepagus Formosan common art part black wild best Bengal Tiger bertepir background American Bison Cita NS Pong Pangolin common Astri common Warthog Formosan Black Bear Oke coba kita coba dengan Formosan Black Bear tunggu sebentar nyala okapi big me saber entelope label entelope saber entelope ada red panda Oke coba kita cari yang Formosan Black Bear dengan Timber Wolf Coba kita lihat oke di sini ada Formosan Black Bear dan tunggu sebentar kita akan lihat dulu ini boleh deh kita beli kita beli Coba kita pakai price pakai price Oke disini ada Timber Wolf Coba kita pakai yang price Bang enggak ada dong Hai Oke coba kita kepake conservation credit kita matikan yang cashnya pakai cash dan lihat di sini Oh di sini ada yang murah Hai di sini ada yang murah usianya tiga plus koma dua tahun fertility gennya 67% lumayan bagus terus ini ada Timber Wolf cuman nih mungkin udah lumayan tua juga ya terus di sini ada tiga belas cuman fertility gennya yang kurang bagus pedal jantan loh sama dengan yang ini seandainya fertility gennya bagus nggak masalah deh gue mau ambil juga itu buat di kandang ini aduh suara gue agak serak-serak nih agak kering kerongongan gua terus di sini ada yang jantan Timber Wolf cuman masih fertility gennya itu kurang bagus nah ini fertility ini oke boleh deh kita adopsi tunggu wah ini lebih bagus lagi nih usianya 8,6 tahun oke kita akan carikan betinanya Oke kita adopsi dulu ini lumayan fertility gennya bagus cuman saiznya saiznya nggak masalah lah ya kita medium 50% itu medium oke adopsi terus kita lihat lagi di sini gua kurang bagus fertility gennya 50% aja terus di sini ada apalagi nih 13 Oke kita next 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 Oke di sini ada usianya sama dan fertility gennya ini ada usianya bagus wow oke kita akan adopsi yang ini oke sekarang kita sudah adopsi jadi kita ada dua di sini sudah ada dua ya hewannya ada Timber Wolf ada nakedra dan juga Willow Glee Willow Gubi oke sekarang karena kita sudah punya hewannya sekarang waktunya kita hire untuk staffnya di sini belum ada ya staffnya ini masih kosong jadi yang pertama kita akan tambahin keepernya dulu keeper satu jangan terlalu banyak Hai juga terus car taker satu dan mekanik perlu enggak ya mekanik mungkin nanti aja ya kalau pada saat diperlukan pokoknya yang jelas keepernya satu caretaker satu mungkin nanti kita tambahkan security dan juga ke peternya veterinariannya tapi sebelum itu kita akan membuat fasilitas lain fasilitasnya itu keesop ya nggak mungkin kan mereka kesini enggak beli apa-apa jadi untuk shopnya kita pertama harus perhatikan posisi tenaga listriknya jadi biar nggak jauh-jauh oke kita akan simpan di daerah sini Oke coba chief beef satu disini kita akan masukin chief beef atau gulfi soda deh Oke gulfi soda karena ini harinya lumayan panas kita akan masukin gulfi soda Oke kita coba simpan di sini gulfi sodanya oke gulfi soda sudah kita tempatkan pada tempatnya dan kemudian oke ini yang paling penting ya teman-teman donation box pokoknya ini harus tepat pada posisinya kita kita banyakin aja disitu kemudian di kaca-kaca sebelah sini juga disini dua mungkin oke di sini dua dan pastinya tidak lupa juga kita simpankan informasi 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 papan informasi Oke papan informasinya kita akan simpan di sebelah ini oke jadi sudah ada dua papan informasi LCD LCD ya ya pokoknya sudah ada habitat informasinya jadi mereka cukup teredukasi kalau ada pengunjung datang mereka bisa mempelajari hewannya Oke sekarang waktunya kita masukin hewannya setelah itu baru kita akan oke kita masukin hewannya jadi ini belum sama sekali gue apa-apain jadi rencananya hewannya masuk dulu baru gue dekorasi lagi nah dekorasi mulu capek-capek sih sebenarnya dekorasi mulu sangat capek-capek ya teman-teman aduh eh kita pilih semuanya kita masukin ke habitat bismillahirrohmanirrohim oke kita tinggal tunggu si keepernya itu nganterin ke dalam kandang hewannya setelah hewannya itu diantar ke ke dalam kandang Hai baru kita sesuaikan habitatnya hai 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 oke satu sudah dimasukkan Mari kita lihat hai 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 wet wet masih ada satu lagi wet 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 hello hello where you go where you go where you go tunggu ya teman kamu tunggu teman kamu ya Oh no 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 kayaknya dia mau kabur nih Oh enggak pikiran mau kabur Oke satunya sudah dimasukin lagi dan yey kita sudah punya dua akhirnya kita sudah memiliki dua werewolf disini kemudian kita Oh enggak tahu munculnya sudah pada datang Oke sebentar 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 kita pause dulu Hai gue akan sesuaikan khas sesuaikan habitatnya dulu gue akan sesuaikan habitatnya biar mereka tidak Hai PT di kandang eh aduh sabar ya oke udah gue edit gue sudah bikin sedikit sudah gue sesuaikan jiran jiran nya dan di sini gua masih bingung ya kok masih Hai greslongnya ini 23% Oke Hai akan lihat temperaturnya turun temperaturnya turun Hai eh sudah mulai kelihatan kita lihat oke sudah nyaman ya dia sudah nyaman sudah sesuai disini eh habitatnya sudah lumayan sekarang tinggal enrichmentnya kalau kalau nggak ada enrichmentnya bakalan bete juga ini sebenarnya dan kita lihat dari para pengunjung Oke sudah pada datang dan bejibun Hai udah sangat bejibun pengunjungnya ya 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 didonasi banyak-banyaknya didonasi silakan dilihat jadi disini teman-teman bisa lihat disini rencananya kan gue bakalan bikin semacam pohon besar kayak gitu Hai iPhone besar nanti gua bakalan kasih tumbuhan cuman mungkin nanti karena sekarang kita akan lihat dulu perkembangan dan Zoo kita kali ini seperti apa Oh ya gua lupa disini gua kasih dulu fasilitas karena disini belum ada research center Oke gue akan kasih research centernya disini kita langsung aja research mana nih risetnya nih mekaniknya enggak ada Oh ya mekanik kita pemekanik dulu terus kita research eh kok belum ada sih Halo aku nggak mau ngereset ya Coba kita coba lagi di research dong tolong poin udah ada Oh jadi tunggu di sini kita perlu Oke research kita coba Afrika tem kita bakalan research kemudian tiketnya kita naikin dulu soalnya kalau terlalu murah yang rugi bakalan kita Oke sudah jadi untuk dewasa kita kasih lima dan untuk yang anak-anak kita kasih empat ga jauh-jauh beda tapi lumayan Oke kita tambahkan lagi disini kotak donasinya satu lagi dua oke dua kita kasih dua kotak donasi income nya itu Hai donasi dari donasi 210 dollar dan tiket selnya 570 dollar shop income nya belum ada ya mana nih surigalanya nih Oke sejauh ini dia nyaman ya dia sangat nyaman dengan habitatnya semoga mereka bisa memberikan anak-anak yang lucu-lucu dan banyak jadi biar kita bisa sell dan terus berkembang kita bisa juga kembangkan hewan-hewan lain Wow lumayan ya 171 quest dan income kita dan pendapatan kita meningkat ya Oke tidak masalah bagus artinya ini sangat bagus kita lihat si serigala yang sedang berjalan-jalan sedang menikmati kandang bersama pasangannya dan dilihati oleh para pengunjung yang sedang menikmati dan menonton mereka kita lihat ini si Timberwolves nakedra nakedra Oke kita lihat lagi yang satunya nih si Willow Glee Willow Glee sehat ya kayaknya dia sehat sangat ini kayaknya tuh si nakedra di belakang lu tuh ayo dong berhubungan biar kalian bisa berkembang biar Heil Hai 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 oke teman-teman ya di sini sudah cukup lumayan ya income di hari di bulan pertama Wadi hari pertama nih ini lumayan meningkat nih kita re-income yaitu 2000 Hai 2610 dollar Aduh gimana sih gue bingung bacanya dari tiket kita sudah menghasilkan seribu dollar terus dari shop shop masih belum ada masih belum ada yang tertarik untuk belanja di shop terus dari donasi sekitar 1000 dollar lebih 1600 dollar ya lumayanlah awal yang baik dan tidak buruk semoga terus meningkat cashflow nya itu minus Rp13.000 entah dari mana yang jelas di sini income nya terus meningkat oke teman-teman jadi cukup sampai disini dulu mungkin video gua dan terima kasih karena sudah menonton ini termasuk franchise mode dan survive yang bagus untuk di awal episode dan sebelum yang kita akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share tentunya juga gue tunggu komentar komentar dan saran dari kalian untuk selanjutnya biar kita bisa lebih baik lagi untuk menghadapi princess mode dan survive nya lebih berjalan dengan mulus so thank you buat semua happy bayi Wei dan sampai jumpa di next video bye 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 byeribil hai hai How I selamat menikmati selamat menikmati